Intro Sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Tenggalai kembali dibuka pada era new normal Namun untuk sementara waktu, destinasi wisata sebut hanya diperuntukkan bagi wisatawan lokal saja Sementara itu, untuk wisatawan dari luar kota, belum diperkenankan mengunjungi tempat wisata tersebut Intro Sedikitnya ada 14 tempat wisata yang di Kabupaten Tenggalai kembali dibuka Destinasi wisata tersebut meliputi Pantai Pelang, Hutan Kota, Putrimaron, Wisata Tebing Lingga, Nurensari, Banyulomu, Bukit Tunggangan, Kampung Tukalestari, dan Gua Ngerit Pantai Mutiara, Pantai Jengkrong, Pantai Perigi, Pantai Karanggongso, dan Pantai Simbaronce Setelah melakukan pembukaan wisata pada era new normal ini, Bupati Tenggalai Muhammad Nur Harifin menyampaikan Untuk penerimaan wisatawan dari luar daerah, pemerintah daerah akan mengganding salah satu bank plat merah untuk menyiapkan platform online Nantinya untuk bisa masuk ke tempat wisata, harus order terlebih dahulu secara online Selain itu pembayaran juga dilakukan secara cashless Sebelum mereka datang, wisatawan luar kota tersebut akan didata terlebih dahulu Jadi kita punya beberapa tahapan Setelah kemarin SOP kita sudah mendapatkan juara di Kemendagri Kemudian kita sosialisasikan bagaimana tata cara pariwisata new normal Kemudian Dinas Pariwisata melakukan verifikasi untuk atraksi dan juga destinasi wisata Kita putuskan di fase awal ini ada 14 tempat wisata yang siap untuk kita buka Tapi bukannya bertahap untuk wisatawan lokal terlebih dahulu Wisatawan luar daerah nanti kita siapkan platform online Kita bekerjasama dengan bank jatim Sehingga nanti pembayaran dan sebagainya sudah cashless Dan nanti akan kita, jadi sebelum mereka datang kita sudah mendata dulu Siapa-siapa mereka yang akan datang, dari mana Kemudian nanti begitu datang kita bawa ke checkpoint, diobservasi Begitu dinyatakan aman bisa melanjutkan perjalanan ke destinasi Dan itu juga untuk memastikan bahwa tempat wisata tidak sampai overload Sehingga masih bisa kita pastikan adanya yang namanya physical distancing Bupati juga menambahkan apabila platform tersebut sudah jadi Dan wisatawan luar daerah sudah mau memanfaatkannya Nantinya Pemkap akan membawa pelancong yang datang untuk dilakukan pengecekan terlebih dahulu di checkpoint Mereka akan diobservasi di sana Dan jika menyatakan aman baru mereka diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke destinasi wisata tujuan Terima kasih telah menonton!